Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari teman-teman petugas, kata Kepala Sektor 3 Madinah, Ali Amran, saat menyambut 240 jamaah dari kloter JKS 45 dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat di Hotel Sedat Al-Madinah, Markaziyah Nabawi Inisiatif petugas haji dari Sektor 3, urunan uang jajan untuk membeli suplemen minuman bagi jamaah lansia Minuman suplemen vitamin dan roti Arab ini adalah inisiatif petugas Sektor 3 Madinah untuk menyambut jamaah haji khususnya lanjut usia, setelah 7 jam perjalanan dari Makkah Alhamdulillah, manis tehnya, kata Kusnaini, jamaah kloter 45 JKS dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di atas kursi roda yang didorong khusus Kepala Sektor 3 Kusnaini, 54 tahun, termasuk jamaah dengan risiko tinggi Tim dokter mengidentifikasinya dengan gangguan pernafasan Jamaah kloter JKS 45 ini akan bermukim di Madinah selama 8 hari sebelum diterbangkan ke tanah air 20 Juli 2023 dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, sekitar 23 km tenggara Masjid Nabawi Di Madinah, bersama 112 ribu jamaah lain, mereka akan ziarah ke makam dan peristirahatan Rasulullah, traudah, ke sejumlah situs peradaban Islam dan ibadah Sunnah Arbain, solat wajib berjamaah 40 waktu di Nabawi Hingga hari kedua siang ini, mobilisasi jamaah dari makah ke Madinah sudah mencapai 10,5 persen dari total 112 ribu hingga 18 Juli mendatang Hari pertama tiba sekitar 7 ribu jamaah dari 20 kloter Hari kedua ada 6.692 jamaah dari 17 kloter Antara lain, 3 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi, JKS 45, 43, dan 48, 2 dari Jakarta Pondok Gede, JKG 43, dan 44 Masing-masing 1 kloter dari Kuala Namu Medan, KNO 18, Palembang, PLM 12, 3 dari Embarkasi Solo Jawa Tengah, SOC 49, 50, dan 51 Sati dari Batam, BTH 20, 2 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, SUP 42 dan 40, dan 1 kloter dari Embarkasi Haji Sudiang, Makassar, UPG 22 Serta 2 kloter dari Embarkasi Kartajati, Jawa Barat, KJT 11 dan 12 Terima kasih telah menonton!